Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan 1.384 dokumen arsip lama. Arsip inaktif merupakan arsip yang sudah ada dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dalam hal ini informasi yang ada di dalamnya sudah jarang digunakan atau informasi yang ada di dalamnya sudah tidak berlaku lagi. Terima kasih. Dan laporan kegiatan pelaksanaan penyusutan arsinas ke arsipan Provinsi Sumatera Selatan nomor DPA garis miring titik 1 garis miring 2.24.0.00 Inilah jajaran instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan kegiatan pemusnahan dokumen arsip inaktif sebanyak 1.384 dokumen. Becara pemusnahan ini diadakan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 di depan halaman kantor gedung dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Acara pemusnahan ini dihadiri langsung oleh Bapak Mawardi selaku Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan bersama stakeholder seluruh jajaran Kepala Dinas di wilayah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data dokumen arsip negara yang dimusnahkan dari berbagai kumpulan Dinas BKD Provinsi Sumatera Selatan 21 box 41 berkas Dinas Perkrim 23 box 150 berkas Dinas Kelautan 6 box 107 berkas Dinas PMP TSP 23 box 84 berkas Dinas Kearsipan 39 box 96 berkas Dinas Kesehatan 159 box 724 berkas Dinas Kehutanan 25 box 107 berkas Dinas Perdagangan 15 box 75 berkas Jumlah arsip inaktif yang dimusnahkan sebanyak 1.384 berkas dengan cara dibakar menggunakan korek api. Berkas tersebut dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam gentong besi. Berkas tersebut di jamin Alkitab kita tahu sendiri apa yang kita kerjakan apa yang kita kerjakan 5 hari yang lalu ya agak mungkin akhirnya kadang-kadang kita lupa apalagi asyik ini kan kadang-kadang menjadi di bidang hukum sebab itu sangat penting apabila tidak ada arti kata bukti tertulis ya cerita saya kira kekuatan buktinya kan beda ratusan ribu berkas jadi tenaganya memang terbatas tenaganya terbatas mudah-mudahan nanti ke depan bisa ya tapi sebenarnya harus dari OPD-OPD yang memang sudah bisa mau memilah ini oh harusnya dengan prosedur harus dihapuskan nah sudah jadi kita ke sini berkas masuk ke sini tuh sudah finalnya gitu kan nah sudah dipilah-pilah sudah diklasifikasi nah tapi itu yang seperti disampaikan oleh Pak Wakuk tadi enggaknya kan di setiap OPD itu ada yang menangani hudu untuk arsip huntingnya di sini dikumpulkan di Dinas Kearsipan ini rentang waktu untuk pemusnahan itu berapa lama 20 tahun atau 10 tahun 10 tahun masih 10 tahun arsip inaktif merupakan data yang sudah cukup lama sehingga dalam hal ini informasi yang ada di dalamnya sudah jarang digunakan atau informasi yang ada di dalamnya sudah tidak berlaku lagi dari Palembang Sumatera Selatan reporter Jen kameramen Aprian Syah Palembang Baru TV menggabarkan terima kasih telah menonton